Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di Rendika Channel referensinya para mahasiswa kali ini pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep, apa itu variable, apa itu indikator dan apa itu teori yang mana ini sudah ditanyakan sebelum-sebelumnya ya terjadi kebingungan antara yang mana yang teori yang mana yang konsep, mana yang variable nah dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail dan juga saya akan memberikan contoh-contohnya tentang konsep, variable, indikator dan teori ini contohnya seperti apa biar anda nanti enak dalam prakteknya simak terus videonya baik, kali ini kita akan mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan konsep ya konsep itu bisa dengan kata yang lain itu adalah menangkap atau kita seperti ini seperti divisi ini sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak entitas mental yang universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap eksistensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan nah dalam hal ini konsep ini adalah sekumpulan gagasan-gagasan jadi modelnya seperti ini ketika anda melihat suatu gagasan menurut si A ini adalah seperti bla 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 si B ini bla 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 nah dari dua kesimpulan itu maka hasilnya adalah bla 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 menurut menurut saya adalah bla 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 nah itu adalah konsep nah saya punya contohnya seperti ini dalam sebuah konsep ini menurut Wickel ini belajar adalah semua efektivitas mental atau fisikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman sedangkan menurut NERS ini dalam belajar ini merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan jadi konsepnya apa? konsepnya adalah dari beberapa pengertian belajar di atas ini maka dapat disimpulkan bahwa semua aktivitas mental atau fisikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar nah dari sini kan dapat kita lihat bahwa konsep itu adalah sebuah seperti kesimpulan di bawahnya atau kesimpulan sebelumnya yang diartikan oleh para ilmuwan itu kita simpulkan lagi secara rangkuman disitu di bawahnya nah itu akan menjadi sebuah konsep jadi abstrak yang menggabung satu persatu yang sebelum-sebelumnya tadi nah itu sebuah konsep kemudian yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan variable apa sih variable? variable itu bisa dikatakan dengan varian maksudnya apa varian? varian itu adalah konsep yang memiliki variasi dan nilai jadi begini ketika Anda melihat suatu variable disitu ada sebuah konsep konsep yang saya jelaskan di awal tadi ya tapi konsepnya itu dibuat model suatu ringkas sekali yang sangat ringkas sekali yang nanti sebuah suatu yang ringkas itu nanti mempunyai berbagai banyak nilai atau variasi nilai nah itu akan menjadi sebuah variable langsung saja ke contohnya kalau Anda melihat sebuah diminisinya maka nanti Anda akan bingungan nah seperti contoh ini ini motivasi belajar ini adalah variable terus minat belajar ini adalah variable strategi belajar ini adalah variable dan manajemen belajar ini adalah variable nah begini ketika Anda melihat sebuah motivasi belajar kenapa Anda bisa dikatakan variable karena ini di dalam motivasi belajar ini ada berbagai varian nilai atau variasi nilai nilainya bagaimana misalnya motivasi belajar ini terdapat nilai model belajarnya ini nanti seperti apa ada yang seperti model belajar ceramah model belajar diskusi model belajar di lapangan dan sebagainya kan berbagai macam variasinya atau enggak ini dalam minat belajar minat belajar ini bisa dikatakan variable ini bagaimana karena dalam minat belajar misalnya seseorang dalam minat belajar itu bermacam-macam minatnya ada minatnya itu secara karena ada apa gitu misalnya dia karena senang dalam belajar atau enggak karena termotivasi harakan teman-temannya dan karena gurunya yang baik nah itu kan minat belajarnya bervariasi modelnya seperti apa nah itu tentang variable ya kemudian yang selanjutnya yaitu adalah indikator indikator itu dalam sinonimnya bisa kita katakan sebagai penanda atau penanda-penanda-penanda sebab terjadinya sesuatu nah tanda-tanda oh misalnya mau akan terjadi sebuah hujan nah ini tanda-tandanya mendung, angin kencang dan sebagainya nah itu bisa dikatakan suatu indikator nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan indikator sendiri indikator adalah sekumpulan variable-variable yang bisa menunjukkan ataupun mengindikasikan kondisi tertentu pada para peneliti jadi disitu adalah menunjukkan sebuah indikasi-indikasi jadi disitu misalnya ada orang sedang flu atau enggak orang yang hujan-hujanan terus dia sudah kecapekan nah itu mengindikasikan bahwa dia akan nanti sakit nah disitu kan ada sebuah hipotesis-hipotesis atau perkiraan, dugaan-dugaan yang mana-mana itu nanti akan menjadi sebuah indikator-indikator atau penyebab nanti oh itu ternyata sakit karena ada sebuah indikator yang penyebabnya ini, ini, dan ini nah itu adalah indikator seperti contoh begini saya punya contoh adalah indikator hasil belajar indikator hasil belajar itu dipengaruhi oleh apa? penanda-randanya itu apa? yaitu sebuah ingatan, pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis jadi disitu sebuah indikatornya itu kalau orang misalnya ranah kognitifnya itu bisa diketahui itu dari mana misalnya penyebabnya? oh dari sebuah ingatan oh dari sebuah pengetahuan atau enggak oh dari sebuah pemahaman atau dari sebuah penerapan analisis ada juga contoh yang lain seperti ini ranah efektif efektif atau tindakan nah diketahuinya dari mana dari hasil belajar itu nah diketahuinya dari sebuah ini misalnya dia dalam penerimaan pembelajarannya dari sambutannya ketika dia belajar dari sikapnya dia menghargai dari sebuah pendalaman dan penghayatannya nah ini kan indikator-indikatornya dan juga ini ada dari ranah psikomotor psikomotor itu bagaimana? jadi dari psikomotor itu misalnya dari keterampilan bergerak bertindak dan kecakapan ekspresi variable dan non-variable non-verbal nah dan yang terakhir yaitu adalah teori teori ini yang pasti ada dalam sebuah penelitian skripsi maupun yang lain nah sebenarnya teori itu kan sering disalahkan pahami karena apa? teori ini sering disamakan dengan konsep konsepnya ini konsep ini padahal teorinya apa? ditanyakan biasanya kalau di dalam sidang skripsi ditanyakan atau tidak dalam Anda ketika bimbingan sekripsi ditanyakan begini ini teorinya yang mana tapi Anda menunjukkan itu konsep nah itu sangat tidak tepat maka Anda harus menunjukkan sebuah teori ya teori teorinya ini jadi konsepnya seperti ini dan indikatornya seperti apa nah ketika Anda mengetahui semuanya ini maka Anda akan nanti lebih mudah dalam membuat membuat apa namanya rumusan masalah akan lebih mudah membuat pendahuluan akan lebih mudah nanti merumuskan hasil dan sebagainya atau nanti Anda menganalisis itu lebih mudah karena Anda mengetahui teorinya yang mana konsepnya yang mana dan indikatornya yang mana oke sekarang yang ini kita bahas dulu yang teori 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 itu apa sih? teori ini dia dari Wikipedia ya ini adalah serangkaian bagian atau variable definisi dan dalel yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenali fenomena dengan menentukan hubungan antara variable dengan maksud menjelaskan fenomena secara alamiah jadi dalam teori ini disini ada keterkaitan antara variable dan definisi definisi daya dalil dari misalnya ada orang yang mengatakan A si A dan B mengatakan si C C yang mengatakan si A nah ada gak hubungannya dengan dengan apa namanya variable misalnya dari kekuatan belajar dari motivasi belajar misalnya itu ada gak kaitannya nah kalau ada kaitannya itu bisa menjadi teori dari proses hasil penelitiannya benar dari dia melakukan suatu proses penelitian dari ada metode metodologi penelitian dari caranya wawancara dari caranya dokumentasi dan caranya tadi menanya-nanyai wawancara itu ya dari caranya dia meneliti tadi itu nah setiap melalui proses penelitian yang secara benar dan juga keapsan data dan sebagainya maka itu nanti akan menjadi sebuah teori karena ada kaitannya ada serangkaian bagian variable dan definisi dan tali dan sebagainya nah seperti contoh seperti ini disini ada teori bihak theoristik menurut Geck dan Berliner ini mengatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan atau proses berpikir seorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri nah disini ada hubungan antara variable variable apa maksudnya variable antara pengalaman pengalaman yang mana pengalaman itu nanti mampu membuah mengubah sebuah tingkah laku atau tingkah laku ini tingkah laku ini adalah variable yang varian atau variable yang bervariasi yang mempunyai arti kebiasaan atau proses berpikir ya ada serangkaian sebuah pengalaman pengalaman ini nanti mampu mengubah sebuah tingkah laku dia nah itu adalah teori artiuristik menurut kek ini adalah sebuah contoh teori dan juga ada teori misalnya teori humanis menurut Abraham Maslow yang terkenal di kalangan pendidikan kita yaitu mengatakan bahwa metode pembelajaran yang fokus pada peserta didi guna mengembangkan potensinya jadi disini jadi disini ada sebuah variable ya disini metode pembelajaran yang fokus pada peserta didi metode pembelajaran adalah sebuah variable yang nanti berfokus pada peserta didi nah metode pelajaran kan modelnya kan varian atau variablenya itu ya bervariasi metode pelajaran yang seperti apa misalnya misalnya antara dia fokus pada manusia nah ini nanti dapat mengembangkan hasil potensinya nah ini ada sebuah serangkaian ya ternyata teori humanistik itu dapat mengembangkan potensinya nah itu kan sebuah sebuah rangkaian ya rangkaian yang mana itu nanti itu menjadi sebuah teori teori yang dapat nanti sudah diteliti teori yang sudah diteliti oleh para peneliti seperti Abraham Maslow ini nah ini akan menjadi sebuah teori nah itu tadi penjelasan ya tentang apa itu konsep indikator terus ada variable dan ada juga teori nah ini semua ini saling berkaitan ingat semua ini saling berkaitan yang mana nanti sebuah penelitian skripsi tidak pernah lepas dari sebuah empat ini sebuah teori yang wajib konsep indikator maupun variable ini sudah tidak bisa dilepaskan karena ini saling berkaitan dalam sebuah penelitian karya ilmiah oke mungkin sekian dulu mungkin ada yang masih dibingungkan bisa anda tanyakan di kolom komen tetap subscribe like dan komen bisa tetap selalu upload terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh